Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Wow Channel Oke guys, di video kali ini, gue akan membagikan tutorial kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara yang tepat untuk menghapus data-data kita di pinjaman online Oke, nah sebelum gue membagikan tutorialnya Alangkah baiknya dulu ya, kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah Dan jangan lupa juga kalian aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue guys, oke? Simak dan tonton video ini sampai habis Oke, kalau kalian sudah subscribe channel gue Gue akan membagikan tutorialnya kepada kalian semua Nah, misalnya kalian itu minjam uang di aplikasi dana rupiah ya Nah, kalian buka tips yang pertama Ini gue kasih contoh ya Tips yang pertama, kalian logout ya Kalian ke pengaturan Nah, kalian keluar terlebih dahulu ya Ini tips yang pertama ya Nah, kalau benar-benar sudah keluar Kalian ke setelan Nah, ke setelan Kita cari aplikasi yang terinstall Nah, kita terundu Nah, disini ada ya dana rupiah Kita klik saja Nah, disini ada yang namanya hapus data Kita klik hapus data Nah, semua data aplikasi ini akan dihapus secara permanen Termasuk semua file Setelan, akun, basis data, dan lain-lain ya Kita klik oke Nah, kalau sudah Kalau sudah kalian hapus data aplikasi ini Kalian tinggal back to home Kalian tinggal uninstall ya Aplikasi dana rupiahnya Kalian uninstall Nah, setelah kalian uninstall Nah, langkah berikutnya Kalian tinggal cek lagi ya Di setelan tambahan Nah, kita klik Vivasi Nah, kalian bisa lihat disini ya Administrator perangkat Nah, kita klik Nah, kalau seperti ini tampilannya Berarti HP kita Tidak disadap ya Oleh aplikasi pinjaman online Jadi Data-data kita yang ada di HP ini itu aman semua ya Tips selanjutnya Jika nomor HP kalian yang terkait di aplikasi pinjaman online itu adalah nomor HP pribadi kalian Dan juga Sudah mempunyai WhatsApp ya Gue saranin Kalian Hapus WhatsAppnya ya Nah, seperti ini ya Kalian buka WhatsApp kalian Kalian ke Titik 3 di atas Nah, kalian klik setelan Kalian ke menu akun Nah, kalian bisa lihat Di bagian paling bawah ya Hapus akun saya Nah, kalau sudah Kalian masukkan Nomor HP kalian Yang Di WhatsApp ini ya Nah, kalau sudah Kalian klik hapus Nah, otomatis WhatsApp kalian itu Sudah terhapus secara permanen Nah, kalian tinggal Uninstall dulu Aplikasi WhatsAppnya ya Nah, setelah Kalian sudah Uninstall aplikasi WhatsApp kalian Di HP kalian Kalian langsung Restart pabrik HP kalian ya Nah, setelah kalian sudah selesai Restart pabrik HP kalian Kalian langsung ganti nomor ya Gue saranin Ganti nomor Oke Nah, usahakan juga Jika kalian Ingin mencantumkan email Di aplikasi pinjaman online Usahakan emailnya itu Tidak Menyimpan Kontak-kontak Nomor HP Kerabat-kerabat kalian ya Nah, itu gue saranin ya Jangan sampai Email yang kalian Cantumkan di Aplikasi pinjaman online itu Di dalam emailnya itu Ada Nomor-nomor Kontak-kontak Teman-teman kalian Yang tersimpan di email Oke Oke guys Itu saja ya Tutorial dari gue Apabila gue ada kesalahan kata Mohon dimaafkan ya Dan Jangan lupa Bagi kalian semua Yang suka dengan video gue yang ini Jangan lupa Kalian like Video ini Share Video ini kepada teman-teman Kalian semua Yang belum mengetahui Tentang-tentang Cara-cara Dari gue yang ini ya Dan jangan lupa Komen terbaik kalian Kalau perlu Kasih saran ya Kasih masukan juga Untuk video ini Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax lovakil Terima kasih telah menonton!